Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menerima konsultasi dari 4 bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen atau perseorangan. Keempat calon independen tersebut diantaranya Dharma Pongrekun, Nur Fajriansyah, Sudirman Said, dan Pompidah Hidayatullah. Namun menurut Dodi, baru Dharma yang mengonfirmasi penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. Sementara 3 lainnya belum menyerahkan syarat jalur independen. Batas waktu penyerahan syarat calon independen telah berakhir pada minggu 12 Mei kemarin. Di hari terakhir ini KPU DKI Jakarta sudah menerima 4 bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ya. Pertama dari Pak Dharma Pongrekun dengan wakilnya, kemudian Pak Nur Fajriansyah, kemudian Bapak Sudirman Said. Terakhir kemarin sore sampai dengan malam kami terima konsultasi dari Pak Pompidah Hidayatullah. Dari 4 bakal pasangan calon tersebut, sudah 3 yang mengajukan akses silon, Pak Dharma, Pak Sudirman Said, dan Pak Pompidah Hidayatullah. Ada pun syarat pendaftaran untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui jalur perseorangan atau independen telah dimulai sejak 8 Mei dan ditutup 12 Mei kemarin. Untuk persyaratan, Bacagup dan Bacawagup independen harus memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilih setidaknya 618.968 dukungan dari warga Jakarta. Sedangkan untuk pendaftaran melalui jalur parpol dibuka mulai 27 hingga 29 Agustus. Syaratnya harus mendapatkan surat keputusan dari partai politik ataupun gabungan partai politik. Terima kasih.